oke sekarang kita mau menggongseng wijen dengan hasil yang sangat cantik ya seperti di video ini dimana tampilannya tetap bening padahal ini sudah matang loh wijen ini saya gongseng dengan menggunakan api kecil dan wijen yang bening ini saya gunakan juga api kecil teman-teman wijen yang kematangan atau gosong bisa mempengaruhi rasa wijen itu menjadi pahit selain itu wijen yang gosong juga mempengaruhi tampilan dari wijen itu menjadi kurang menarik teman-teman bisa dilihat disini ya wijen yang sudah kita sangrai ini tak sutupun yang gosong satu biji pun dan hasilnya cantikan nah mau tahu bagaimana caranya langsung saja yuk di video ini kita akan bongkar rahasia bagaimana cara menggongseng wijen tanpa gosong penasaran oke selamat datang di videomiko channel mau tahu bagaimana cara menggongsengnya oke teman-temanku semuanya langsung saja ya wijen yang akan kita sangrai ini sebanyak 500 gram sebelum kita menyangrai wijennya kita pastikan wijen benar-benar bersih dari biji-biji lainnya ini sudah bersih ya dari biji-biji lainnya sekarang langsung saja kita gongseng yuk disini kita persiapkan juga air sebanyak 100 ml oke teman-temanku semuanya langsung saja ya ini saya mempersiapkan wajan yang agak lebar ini nanti supaya lebih leluasa kita saat menggongseng wijennya kompor sudah kita nyalakan ini ya air yang 100 ml ini langsung saja kita tuang ke dalam wajan ya karena kita menggongseng menggunakan air ini dengan air kok bisa apa itu berhasil makanya ditonton biar tahu nanti bagaimana hasilnya oke setelah air kita masukkan langsung saja kita masukkan juga wijen yang 500 gram dan jangan lupa langsung kita aduk-aduk teman-teman saat menggongsengnya ini gunakan api yang kecil menggongseng wijen dengan menambahkan air tidak menyebabkan wijennya ini menjadi hancur ataupun rusak jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang perlu kita ingat disini saat menggongseng wijennya kopor jangan ditinggal-tinggal tidak boleh ya dan wijen juga selalu kita aduk menggongseng wijen dalam keadaan basah adukannya terasa berat beda dibandingkan wijen yang kita gongseng dalam keadaan kering dimana adukannya lebih ringan nah teman-teman saat menggongseng kita tetap menggunakan api yang kecil ya seperti ini dan jangan lupa selalu kita aduk-aduk supaya wijennya ini tidak lengket di dasar wajan wijen yang kita masak ini dalam keadaan basah jika tidak diaduk secara teratur wijennya akan lengket di dasar wajan nah itu nanti yang menyebabkan wijennya ini mengerak di dasar wajan jadi selalu kita aduk-aduk nah bagaimana cara matangnya wijen ini nah perlu kita aduk-aduk ya harus sabar nah saat kita pegang seperti tadi dimana wijennya masih basah artinya kita masih terus melanjutkan menggongseng wijennya ini sampai nanti wijennya ini benar-benar matang jangan lupa saat mengaduk wijennya ini harus merata ke seluruhan ya diaduk jangan hanya satu arah saja jadi upayakan mengaduknya ke segala arah supaya matangnya merata setelah beberapa saat ini kita aduk-aduk sudah agak mulai kering dari airnya ya tapi ini masih belum kering betul jadi kita harus terus mengaduknya nah menambahkan air saat menggongsengnya ini tidak mempengaruhi rasa dari wijennya karena kita sudah petikan sendiri ya dimana wijen yang kita gongseng dalam keadaan kering dan hasil dari gongseng wijen yang kita tambahkan dengan air rasanya tetap sama dan jangan lupa saat kita menggongsengnya ini sekali-sekali kita sentuh wijennya ya apakah masih basah atau belum supaya kita tahu nanti sampai mana tingkat kematangan dari wijennya ini ini tadi saya menggongsengnya sekaligus 500 gram jadi ini keuntungannya kita menggongsengnya saat penggunaannya nanti kita tidak perlu lagi mengulang untuk menggongsengnya jadi kita sudah ada persediaan wijen yang sudah kita gongseng ini sekaligus dimana kita saat akan memakainya tinggal menggunakannya saja tidak perlu lagi repot-repot untuk menggongsengnya nah itu dia kita keuntungannya menggongseng sekaligus banyak ya teman-teman nah saat menggongseng ini dimana airnya sudah mulai mengering dan adukannya juga sudah lebih ringan loh dibandingkan yang saat pertama tadi nah bisa dilihat ya dasar wijennya ini benar-benar bersih tidak ada wijen yang menempel itu karena kita tadi selalu mengaduk-aduk wijennya dan tidak meninggalkan kompornya nah sambil juga diperhatikan ya adukannya ini ke segala arah hingga matangnya benar-benar merata nah setelah saya pegang ini teman-teman sudah mulai mengering api masih terus kita gongseng ya dan tetap menggunakan api yang kecil suara gongsengnya juga disini sudah mulai mengering ini teman-teman itu juga pertanda karena airnya sudah mulai kering loh nah itu dia salah satu ciri-ciri sudah mulai kering ya dari air kalau disini teman-teman adukannya sudah sangat terasa ringan sekali itu karena airnya sudah mengering dari wijennya ini tapi jangan salah loh teman-teman meski terlihat sudah kering jika kita pegang wijennya ini wijennya masih terasa lembab loh artinya belum kering betul nah teman-teman untuk tingkat kematangan dari wijennya ini bisa disesuaikan ya bisa agak kuning atau kuning keemasan tapi jangan lewat dari situ ya karena nantinya wijennya malah rasanya bisa jadi pahit jangan sampai coklat gitu loh nah disini sudah matang ini ya sudah kering dan kompor akan kita matikan jadi selalu kita cek wijen yang kita gongseng ini kita pegang apakah sudah kering atau belum dan dilihat juga perubahan warnanya ya nah ini kompor sudah kita matikan teman-teman semuanya saat kompor sudah kita matikan proses pemasakan masih terus terjadi jadi wijen yang kita masak ini masih terus kita gongseng-gongseng hingga nanti wijennya ini tidak lagi panas nah kalau kita diamkan dalam keadaan panas bisa-bisa wijennya berubah lagi nih warnanya nah karena itu selalu kita gongseng atau jika teman-teman tidak ingin menggongsengnya boleh memindahkan wijennya ini ke dalam wadah yang lain jadi maksudnya jangan ditinggalkan di dalam wajen ya karena kondisi wajennya juga masih panas jadi harus kita umsikan ke wadah yang lain supaya wijennya ini cepat dingin nah untuk proses penyimpanan wijennya ini juga jangan langsung dimasukkan ke dalam wadah untuk disimpan ya pastikan juga wijennya benar-benar dingin dulu bari kita simpan supaya awet dan kapanpun kita gunakan wijen sudah selalu ada bisa dilihat disini ya wijennya benar-benar sama warnanya tidak ada warna yang gosong-gosong gitu cantik banget kan putih bening berkilau nah ini rencananya saya mau bikin wijen ini nanti untuk topping kue biar teman-teman langsung lihat hasil dari wijen yang sudah kita gongseng ini tuh kan cantik tertarik mau bikinnya aku aja tertarik ini mau bikin topping kue nantinya jadi ditunggu video berikutnya ya dimana wijen ini saya akan gunakan untuk topping kue jadi dengan cara sederhana tadi mengkongseng dengan menggunakan air ini dia hasilnya jadi tidak perlu khawatir ya apakah hasilnya seperti apa ini dia hasilnya untuk wadah penyimpanan pastikan wadah benar-benar kering dan wijen yang akan disimpan juga sudah dalam keadaan dingin baru disempan di wadah yang kering ini supaya wijennya awet karena wijen yang panas dimasukkan ke dalam wadah atau wadahnya dalam keadaan basah terus kita masukkan wijennya nanti wijennya ini jadi lembab bisa mengakibatkan tumbuhnya jamur pada wijennya kemudian kita tutup rapat nah kapanpun digunakan sudah ada persediaan kan terbongkar sudah rahasianya tidak ada lagi rahasia diantara kita selamat menikmati